Sitang lanjutan dugaan korupsi pengadilan jaringan listrik Sarolangun di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi ditunda sampai tanggal 28 Oktober mendatang. Penundaan ikut dikerenukan saksi tak hadir secara daring di Sarolangun. Panjelis Hakim pun meminta untuk menghadirkan saksi langsung di ruang tipikor pengadilan negeri Jambi pada kamis mendatang. Kamis 21 Oktober 2021, Kejaksaan Negeri Jambi melaksanakan agenda persidangan dengan menghadirkan saksi. Namun harus ditunda dikerenukan saksi tersebut tidak dapat hadir. Oleh sebab itu, Ketua Manjelis Hakim Yan Rironi menyarankan untuk mendatangkan saksi secara langsung di ruang sidang tipikor pengadilan negeri Jambi. Tidak tahu saksi yang akan dihadirkan sebanyak 10 orang. Dikerenukan penundaan persidangan akibatnya putusan esepsi dari Terdakwa Ishak dan Johnny Carter pun ditunda sampai 28 Oktober 2021 mendatang. Sebelumnya Kejaksaan Negeri Jambi melaksanakan agenda persidangan perdana terhadap lima terdakwa, kelimaannya didakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jaringan listrik Sarolangun. Dana yang berasal dari APBD Murni Kabupaten Sarolangun pada tahun anggaran 2015 senilai 9,7 miliar rupiah. Namun anggaran naik menjadi 12 miliar rupiah setelah kontrak untuk pemenang tenden.